Hai Nah selanjutnya ini akan kita grup terlebih dahulu agar tidak berubah posisi kita grup Ayo kita blok semua ctrl G dan kita Hai copy di bagian dalamnya untuk setnya kita copy dan kita paste nah ini objeknya kita tempel aja di sini dulu Oke kita geser-geser Oh iya kita masukkan objeknya lagi di sini ada gambar dan sudah kita siapkan sebelumnya yang ini kita copy dan kita paste kan aja ke sini Hai nah ini kan agak besar nih ya kita coba kecilkan seukuran dengan ininya Hai eh backgroundnya Oke seperti itu kemudian disini akan kita crop kita crop dan kita ubah ukurannya so seperti ini dan ini juga kita crop kita ubah seperti ini nah dan ini kita akan duplikat lagi ctrl D nah jadi dua ya kedua kemudian kita crop kita crop bagian bawahnya dulu kita sisakan yang di bagian bawah Hai Oke dan ini kita kecilkan Hai nah Hai sama juga yang ini kita crop juga dan sisakan yang di bagian bawah Hai Oke dan ini ada terpotong kita perbaiki lagi Hai Nah sudah selesai kita taruh di bagian bawah Hai dan ukurannya kita sesuaikan Hai Oke selesai dan untuk ornamen ini misalkan ini kita copy Hai ya Ayo kita taruh di sini misalkan yang ini juga sama Hai kopi tapas teh dan kita taruh di area lain Hai dan kalau ini misalkan kebesaran kita kecilkan aja Hai nah seperti itu Hai selanjutnya kita akan masukkan teks berikutnya Nah itu slide kedua Nah ini kita masukkan aja semuanya Oke kita copy dan kita pastikan aja Hai Nah untuk fontnya defaultnya kita kita menggunakan poppin Hai seperti ini dan ukurannya kita buat aja dia menjadi sepuluh Hai ya Hai sepuluh kemudian untuk ininya spasinya satu aja Hai kei dan lebarnya kita sesuaikan dengan ukuran bigron Hai dan kita buat ini posisinya menjadi di tengah kita kontrol a di area sini dan kita kita ketengahkan nah seperti ini dan disini kalau kita lihat ini kan ukurannya agak kecil ya Nah terpotong kita bisa sesuaikan juga ini kita coba potong nah ini kita potong aja di bagian format kita kru dan kita kayak gini kan nah hai 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 oke selanjutnya kita klik area luar untuk mengkrop nah dan kita Hai rapikan hai oke Hai dan selanjutnya ini kita coba perbesar supaya kita tebalkan nah ini untuk nama kita mempelai laki-laki kita copy aja yang ini kopi dan kita paste disini Hai nah dan ini kita perbesar ukurannya misalkan ini kita inter sekali oke Hai kita misalkan 24 rena hai 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 ini nama istri saya Hai Rina Kartika puteri Hai a md Hai keb ya nah oke salah 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 kita kecilkan ukurannya misalkan hai 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 nah cukup seperti ini Hai rena Hai kak nah Hai Kartika puteri Oke rena Kartika puteri I'm dikep Hai dan ini kita perbaiki dulu Hai oke posisinya pas di tengah kemudian kita masukkan nama orang tuanya Hai putri hai 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 putri bapak hai 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 oke dengannya kita pakai yang ini juga Nah kita perbesar Hai ini sama kan nah oke kita pakai ini atau yang lain bisa ini aja oke kita kecilkan Hai nah ini kita copy Ayo kita paste di sini hai 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 Oke untuk ukurannya di sini kita sesuaikan 16 disini juga 16 hai 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 kita masukkan namanya di sini kita copy aja Oh ya nggak bisa di copy ya hai 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 oke seperti ini kemudian yang insyaallah akan selanggarakan nah ini kita coba buat Hai dia Hai dia berseberangan bersebelahan ini kita angkat nikahnya berapa resepsi berapa Oke kita cut dulu kita cut dan kita paste di area luar nah dan ponnya kita sesuaikan dengan yang ada yaitu 10 kontrol A kita buat dia ukurannya 10 nah akad nikahnya disini saya copy paste aja biar cepat Hai kopi aja Hai dan ini saya hapus karena nanti kita tinggal copy paste aja yang ada hai 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 oke seperti ini kemudian ini kita sesuaikan disini Hai selanjutnya kita akan buat sebuah pita caranya cukup mudah kita pilih insert dan disini kita pilih ship ini dan kita masukkan ke sini nah kemudian disini kita Hai atur ukuran dan outland nya pastikan kita no outline dan kita klik kanan dan edit point Hai nah ini kita tambah tandanya seperti ini ada tanda plus kalau ini tidak bisa tanda panahnya bisa ditandanya plus kayak gini klik kanan dan Edwin Ayo kita masukkan ke dalam seperti ini Hai dan juga seperti ini kita klik kanan dan Edwin kita tarik juga hai 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 ini kita serap ikan atau gimana terserah aja semakin sering berlatih semakin bisa ya Oke selanjutnya teks ini kita cut dulu kita pindah ke depan kita ctrl X dan paste nah Hai ke selanjutnya disini kita akan rapikan Hai tulisannya Hai tulisannya dan pitanya untuk warna-warna kita ambil yang agak kekuning-kuningan dengan yang ini Hai tak klik disini dan kita pilih Hai shape format disini ada sepil dan kita ambil airdrop airdropper kita ambil warna disini Hai oke seperti ini nah selesai nah biar ini lebih keren sedikit kita buat buat bayangan kita ship format disini ada ship effect ada sedu nah nah Hai cukup keren kan Hai nah seperti ini aja offset bottom oke selesai sudah selanjutnya ini kita tinggal kita blog Hai kita grup ya ctrl G Hai dan kita geser jangan lupa tekan ship ctrl di keyboard dan kita tarik ke samping ini fungsinya adalah untuk menduplikat cepat nah selanjutnya disini kita akan buat ganti namanya resepsi Hai Oke Hai dan ini tekstnya kita copy paste aja Hai biar lebih mudah Hai nah seperti ini ya selanjutnya Hai selanjutnya ini akan ada di tengah-tengah biar ada pembatasnya kita buat insert disini ada ship Hai dan kita pilih panah yang mana panah ini nah ini panahnya ini aja nah Land arrow double kita tekan ship di keyboard dan kita gambar posinya untuk menekan ship ini agar Hai perubahannya itu dia tidak melanggung ke kiri ke kanan jadi dia lurus seperti ini nah selesai untuk warna dan ketebalan kita bisa sesuaikan di bagian ship outline Hai Oke seperti ini dan efek juga kita bisa terapkan sesuai dengan yang sudah saya sebutkan sebelumnya Oke Hai selanjutnya ini sudah sesuai dan terakhir boom kita selesai guys dan ini hasilnya kurang lebih tampilannya seperti yang sudah kita sebutkan disini dan yang terakhir kita tinggal ini kita besarkan dulu yang ininya tebal box Hai Oke dan kita naikkan ini bisa kita kecilkan sedikit Ayo kita bisa potong Hai Oke Hai nah ini sudah selesai apa belum kita coba cek lagi Rena nah ini Hai enak kartika Hai karti Hai dan jangan lupa disep nah kita simpan ini nanti akan saya bagikan kita setel di komputer Hai Oke selesai sudah kita buat nah ini agar dia lebih rapi ini kita grup ya ini kita grup Oke selanjutnya kalau ingin mencetak nih kan ada dua nih ya kalau ingin mencetak bolak-balik nah ini nanti kita tinggal atur ukurannya Oke sekarang kita coba atur ukurannya nah disini kan kita buat tampilannya dua lembar ya ada dua lembar kayak gini dan kita mau mencetaknya satu-satu nah berarti ini akan kita bagi menjadi dua slide kita ubah ukurannya di bagian desain kemudian disini ada select size dan kita pilih custom select size Hai disini kita buat menjadi 8,5 Hai Oke Hai dan Hai Maximize nah selesai ya dan ini kita Hai ketengahkan nah satu kemudiannya ini kita pindah juga kita cut kita buat slide baru yang ini Hai dan kita paste Hai dan kita ketengahkan disini sudah selesai ini kita buat dan kalau ini misalkan mau kita print nah bagaimana cara untuk nge-print nya cara untuk nge-print nya adalah kita kontrol P saja kita print Hai kita print menjadi misalkan pakai ini Hai pakai Epson kita klik properties ya kita klik properties Hai dan kita ubah ukurannya yaitu di bagian use the payment nah disini kita ubah menjadi di hack nya adalah 20 Hai dan untuk apa nih 200 ya Hai selanjutnya untuk yang wet pip paper white nya adalah 128 berapa nih 85 ya Oke 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 nah jadi hasilnya kurang lebih kayak gini ya Nah ini Hai dan kalau ini dijadikan gambar bisa ya Jadi itu cara mencetaknya kembali kita buat menjadi gambar seperti apa kita klik file disini kita export kita export nya menjadi ceng file tab dan kita buat menjadi jpg dan kita save as Ayo kita buat disini aja dan kita save Hai setelah slide oke Hai nah selanjutnya kita coba cek Hai kan hasilnya seperti ini Hai ini yang pertama dan selat kedua adalah yang ini Hai nah oke Hai nah itu dia cara mudah membuat undangan pernikahan dengan menggunakan powerpoint Terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa ikuti terus dan pantau terus di channel YouTube kita bahayu dinur dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan klik icon loncengnya dan jika bermanfaat silahkan share dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar saya Bah Yudin Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Hai